Halo, kamu ada bahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Video kali ini adalah part kedua dan terakhir dari anime Dopei Season 2. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, bisa cek di deskripsi ya. Oke deh, gak salah malam lagi. Jom langsung aja kita ada bahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Ini adalah bahan yang terakhir dari kata-kata-kata-kata-kata-kata. Kita diperlihatkan Sinku, Riko, dan Eiklir yang sedang berkunjung ke rumah Brios dan Yuki. Di sana terdapat pula Isuka, kakak dari Brios yang merupakan seorang pembuat pedang. Dia sepertinya telah kembali dari pertualangannya dan tinggal di biskoti. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba mereka melihat maruk rasa-saya yang terbang di angkasa dan ternyata itu adalah seekor naga. Naga itu ditunggangi oleh Valerie dan Adele. Mereka berdua menyapa Brios dan Isuka dari kejauhan. Lalu, Brios dan Isuka pun bergabung bersama mereka berdua. Menurut cerita Yuki, mereka merempat durunya adalah teman dekat sekaligus teman satu tim. Mereka berempat pergi untuk mengecek segel iblis di gua segel. Sesampainya di gua segel tersebut, mereka mengecek satu-satu iblis yang pernah mereka segel dulu. Kemudian, ada satu segel yang sudah terlihat tua dan rapuh. Dan saat disentuh oleh Adele, tiba-tiba segel tersebut pun hancur. Lalu, muncullah iblis tikus yang sangat banyak dari segel yang telah hancur itu. Dan walaupun telah dibasmi, iblis tikus tersebut tak kunjung habis dan selalu kembali. Kemudian, tiba-tiba Adele dan Valerie dikeloyok oleh tikus-tikus itu. Dan secara tiba-tiba, bentuk mereka berubah menjadi anak kecil. Beriyoshi yang kurang waspada juga ikut terkeroyok dan berubah menjadi bocil. Itsuka pun harus menyelamatkan mereka bertiga dan mencoba menghindar dari kejaran tikus-tikus tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Adele lalu menghubungi para pelawan lewat jaringan Brave Connect yang telah dibuat. Lalu, dia pun meminta bantuan Shinku, Nanami, dan Becky. Mereka langsung merespon panggilan itu dan membantu Adele dengan senang hati. Bahkan, Yuki, Eclare, Gaul, dan bawahannya pun ikut disummon oleh Adele. Sesampainya di hua tersebut, mereka pun langsung bahu-membahu untuk menghabisi tikus-tikus itu. Tapi karena tikus-tikus tersebut tak juga habis, mereka pun ikut berubah menjadi bocil. Hanya tersisa Gaul, Shinku, dan Becky aja yang masih normal. Kemudian, mereka bertiga pun mencoba untuk mencari sumber kekacauan ini. Tapi sebelum mereka pergi, Adele memberi Shinku dan Gaul dua permata yang akan melindunginya. Shinku dan Gaul akhirnya menemukan sumber masalahnya, yaitu iblis tikus raksasa. Iblis tersebut kemudian menyerang mereka berdua dengan serangan laser. Shinku pun harus mengeluarkan jurus pelindung. Tapi tak disangka, berkat permata yang diberikan oleh Adele tadi, tubuh Shinku dan Gaul jadi berubah mode dewasa. Mereka pun langsung meluarkan jurus mantra Shinku dan menghajar tikus raksasa tadi. Dan akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkannya. Tapi sepertinya mereka berdua tidak sadar bahwa tubuhnya telah berubah menjadi dewasa. Setelah bertemu Adele, Adele memberitahu bahwa kristal permata yang diberikannya tadi telah menerima mereka sebagai pemiliknya. Lalu karena physical dan Shinku yang sangat keren saat jadi mode dewasa, para cewek-cewek pun semakin menjelai mereka. Kemudian para gadis yang tubuhnya berubah kecil tadi, tiba-tiba kembali ke tubuh normalnya dan pakaian mereka pun robek karena badan mereka kebesaran. Setelah semuanya kembali normal, Shinku dan Biki pun menceritakan petolahan mereka di gua single tadi kepada putri Milhi. Milhi lalu penasaran seberapa keren Shinku di saat jadi mode dewasa. Biki berkata bahwa Shinku sangat keren saat menjadi dewasa, dan mereka berdua pun kembali merumpikan Shinku. Shinku pun hanya bisa tersenyum sambil mengelus Riko melihat kelakuan mereka. Bahkan, pembicaraan Biki dan Milhi berlanjut ketika mereka sedang meni bersama. Biki bertanya kepada Milhi apakah dia kepikiran untuk menjadikan Shinku sebagai suaminya. Namun, Milhi menjawab bahwa dia belum kepikiran ke arah sana, apalagi Shinku juga memiliki Biki. Biki pun menyeru Milhi untuk tidak mengkhawatirkan hubungan dirinya dengan Shinku karena mereka hanyalah teman masa kecil. Dan apabila Milhi mencintai Shinku, maka dia harus mengakuinya karena menurut Biki Shinku juga menyukai Milhi. Namun Milhi sepertinya masih nyaman dengan hubungan mereka yang sekarang, dan takut semuanya akan berubah apabila Milhi berusaha untuk menjadikan Shinku lebih dari teman. Akhirnya, mereka berdua pun berjanji untuk saling mendukung hubungan mereka dengan Shinku, dan akan membiarkan Shinku sendiri yang memutuskannya. Ternyata Shinku nggak cuma bikin Galo Putri Milhi dan Biki aja, tapi juga Kapten Eclare. Sikap Eclare menjadi aneh dan dingin kepada Shinku, dan itu membuat bingung semua orang-orang di sekitarnya. Bahkan saat hari pertempuran sudah dekat, Eclare masih saja terlihat murung. Riko yang melihat hal itu mencoba untuk menasihati Eclare. Riko yang sudah mengenal Eclare sejak lama menyuruh Eclare untuk jujur pada perasaannya ke Shinku dan berhenti untuk bersikap murung. Tapi Eclare malah marah kepada Riko dan menyuruhnya untuk berhenti memperlulikannya. Kemudian Riko pun menangis dan pergi meninggalkan Eclare. Dan tanpa sengaja dia bertemu dengan Leo. Sepertinya Riko menceritakan masalah Eclare kepada Leo. Kemudian Leo pun pergi menemui Eclare. Leo berkata bahwa Eclare tidak akan bisa memenangkan pertempuran bila jiwanya sedang lemah seperti itu. Lalu untuk mengalihkan pikirannya dari masalah itu, Leo mengajak Eclare untuk taruhan. Leo menantang Eclare untuk duel saat hari peperangan nanti. Kalau Leo menang, maka Eclare akan menjadi kapten negara Galis selama satu hari. Dan apabila Eclare yang menang, maka Leo akan mengabulkan apa saja permintaan Eclare. Leo juga memberi Eclare keuntungan. Eclare hanya perlu menghancurkan beju pelindung atau senjata milik Leo saja. Ditambah, Leo tidak akan menggunakan jurus terkuatnya yaitu Grenfaird. Eclare pun menerima tantangan Leo tersebut. Hari pertempuran tiga negara pun tiba. Leo dan Eclare lantas bertemu di jembatan berisi untuk melakukan duelnya. Eclare langsung menggunakan senjata energinya untuk melawan Leo. Tapi Leo berhasil menghancurkannya dengan mudah. Leo berkata bahwa jika Eclare lagu-lagu dan tidak sepenuh hati, maka pedang energinya akan kehilangan kekuatan. Namun, Eclare menjawab bahwa dia bersungguh-sungguh untuk melawan Leo. Pertarungan mereka pun kembali berlangsung. Tapi sepertinya Eclare hanya menjadi bulan-bulanan Leo saja. Dan dengan jurus gelombang ledakan melancurnya, Leo berhasil membuat Eclare roboh. Akan tetapi berkat semangat yang diberikan oleh Eclare, Eclare berhasil bangkit dan kembali melawan Leo. Kali ini dia mengeluarkan beberapa pedang energi untuk menyerang Leo. Dan serangan tersebut berhasil menghancurkan baju pelindung Leo. Dan demikian, Eclare pun berhasil mengalahkan Leo dan Miss Koti mendapatkan poin yang cukup banyak dari kemenangan Eclare tersebut. Semangat dan percaya diri Eclare pun telah kembali. Di tempat lain, Nanami sebagai pahlawan galet harus berhadapan dengan Brios. Dan ketangkasannya Nanami sanggup memojokkan Brios. Bahkan, Brios harus menggunakan senjata energinya yang sebesar gunung untuk menghadapi Nanami. Tapi sebelum tergebukul oleh pedang raksasa itu, Nanami sempat melemparkan bumerangnya ke arah Brios. Lalu Brios yang kurang waspada terkena bumerang Nanami itu dan baju pelindungnya pun hancur. Dan demikian, pertarungan mereka berakhir dengan imbang. Lalu kita meralih ke pertarungan antara Sinkum melawan Gaul. Mereka membuat heran orang-orang yang melihat pertarungan mereka karena mereka berdua berubah wujud menjadi bentuk dewasa. Walaupun berlangsung dan sangat sengit, tapi kemampuan Sinkum masih sedikit di atas Gaul. Dan Sinkum pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Pertarungan terakhir yang sedang berlangsung adalah pertarungan antara Putri Milhi melawan Beki panggawan dari negara Bestilage. Sepertinya Beki telah betul-betul menguasai ilmu sihirnya. Sehingga dia pun mampu menahan imbang kekuatan dari Putri Milhi. Lalu mereka pun jatuh dari langit secara bersamaan dan ditolong oleh Sinkum. Saat itu pula, pakaian yang mereka pakai meledak dan Sinkum harus menggendong tubuh polos mereka. Wah, hoki banget ya si Sinkum ini. Kemudian karena posisi Bestilage berada di Jumtanduk, Adele si Raja Palawan pun harus turun tangan untuk mengelamatkan negaranya. Dan turunnya Raja Palawan itu, Bestilage akhirnya berhasil menduduki posisi pertama di perang hari pertama tersebut. Bahkan kehebatan Adele ternyata tidak dapat diimbangnya oleh palawan-palawan yang lain. Dan berkat bantuannya, kerajaan Bestilage akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut. Lalu sebelum penutupan festival perang tersebut, para pemimpin dari tiga negara itu setuju untuk saling bertukar palawan dalam sehari. Nanami menjadi palawan biskoti, Becky menjadi palawan galet, dan tentu saja Sinkum menjadi palawan Bestilage. Kemudian beberapa jam sebelum konser Putri Milhi, Kofre tiba-tiba mengajak Riko dan Noir untuk menuju ke suatu tempat. Ternyata, Kofre mengajak mereka menuju ruangan harta bawah tanah Esembah, sebuah labirin yang sangat besar di Bestilage. Tempat itu menyimpan barang-barang berharga milik kerajaan Bestilage. Tetapi, tempat tersebut juga penuh dalam jebakan untuk mengusir penyusup. Namun, Kofre berkata bahwa jebakan-jebakan yang berada di sana telah dimatikan sehingga Riko dan Noir tidak perlu khawatir. Rupanya, Kofre ingin mengambil kotak-kotak karun yang berada di sana. Tapi saat diambil, mereka tiba-tiba terjatuh karena jebakan yang melindungi kotak tersebut aktif. Untungnya, Noir dan Onchiga menyelamatkan mereka. Mereka pun harus mencari jalan keluar dari labirin tersebut sekaligus menghadapi jebakan-jebakan yang mematikan. Di tempat lain, Becky yang merasa khawatir dengan Kofre menghubungi Sinku. Mereka yang mengetahui bahwa Kofre menuju labirin bawah tanah langsung memutuskan untuk mengambil tindakan. Menurut Valery, jebakan di labirin memang telah dimatikan, namun itu hanya bersifat sementara. Adele pun langsung mengiru Sinku dan Becky untuk mencari mereka. Sebelum berangkat, Valery memberi Becky kristal iblis. Kristal yang memiliki kekuatan sama dengan kristal palawan yang diberikan Adele kepada Sinku tembok hari. Lalu, Adele pun langsung mengirim mereka menggunakan jurus pemindah palawan. Di dalam labirin, ternyata Kofre dan yang lainnya sedang dalam bahaya besar. Ada batu raksasa yang akan mengenjat mereka. Serangkan jalan keluar setelah tertutup semuanya. Untungnya, Sinku dan Becky datang tepat waktu dan menahan batu tersebut. Namun, walaupun Sinku telah berubah ke mode dewasa, dia tetap tidak kuat menahan batu itu sendirian. Becky pun memutuskan untuk menggunakan kristal iblis dan berubah menjadi mode dewasa juga. Dia pun segera mengeluarkan kekuatan sihir terkuatnya untuk menghancurkan batu besar tersebut. Akhirnya, Kofre dan yang lainnya pun terselamatkan. Lalu, Kofre menangis karena ketakutan dan memeluk Becky. Setelah ditenangkan oleh Becky, mereka pun bergegas menuju konser Putri Milhi. Setelah festival perang tersebut berakhir, hari-hari kepulangan para palawan pun semakin dekat. Maka dari itu, para pemimpin ingin menghabiskan waktu dan berlibur bersama para palawan. Ditemani dengan Neuer dan Yuki, mereka pun pergi piknik dan berfoto-foto untuk mengabarikan kenangan tersebut. Sepulang dari piknik, mereka pun pergi mandi. Tapi, Kofre dan anak kau mengajak Sinku untuk mandi berdua. Sinku pun tidak dapat menolak ajakan Kofre tersebut. Akhirnya, dia pun melayani Kofre dan memandikan dan membersihkan ekornya. Kofre juga bertanya apakah Sinku akan menikahi Milhi, Becky, atau keduanya. Sinku pun langsung salah tinggal dengan pertanyaan Kofre itu. Setelah itu, Sinku menjelaskan bahwa dia belum mau memikirkan tentang pernikahan. Karena dia masih memiliki impian yang belum terwujud, yaitu mengalahkan Nanami. Sinku yang tidak pernah menang dari Nanami itu merasa harus bisa mengalahkannya untuk dapat dianggap sebagai palawan yang sebenarnya. Selesai mandi, Sinku diajak oleh Milhi dan Kofre untuk tidur bersama mereka. Dan lagi-lagi, Sinku tak bisa menolaknya. Milhi meminta Sinku untuk memeluknya agar ia tidak lupakan kehangatan dan bau Sinku. Lalu Sinku pun memeluk Milhi dengan erat. Aduh, emang huki banget ya palawan yang satu ini. Akhirnya hari kepulangan pun tiba. Setelah mengembalikan senjata keramat di masing-masing negara, mereka pun menuju altar memanggilan. Sebelum berpisah, Kofre memberi Becky kalung yang dia ambil di labirin dengan susah payah tempoh hari. Sinku dan Nanami juga mendapatkan kenangan-kenangan dari Milhi dan Leo. Setelah itu, mereka pun kembali ke dunianya. Setelah kembali ke bumi, mereka pun kembali melanjutkan hidup normal mereka. Sinku yang satu sekolah dan Becky tergejut dengan penampilan Becky yang berbeda. Becky terlihat lebih dewasa dan cantik dengan rambut yang terurai. Sinku pun memutuskan untuk memanggil Becky dengan nama aslinya yaitu Rebecca. Namun Becky malah tersipu malu. Lalu Becky pun akhirnya mengatakan bahwa dia menyukai Sinku. Dan Sinku pun menjawab bahwa dia juga menyukai Becky. Aduh, dasar sih Sinku ini. Semua cewek mau diembat aja. Gimana nasi putri Milhi dong? Huh? Setelah itu, Becky pun berjanji bahwa dia akan segera kembali ke Flown Yard untuk menemui sahabat-sahabatnya yang berada di sana. Dan tentu saja bersama Sinku dan Nanami. Nah, itu tadi adalah akhir dari anime Dog Day Season 2. Tapi, petolongan Sinku dan kawan-kawan masih belum berakhir. Karena masih ada satu season terakhir yang tentunya bakalan lebih seru dan menegangkan lagi. Apakah di Season 3 Sinku akan menentukan pilihannya? Penasaran kan? Yee-hyee. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Dan pesan moral di video kali ini adalah... Jangan terlalu sering memberi harapan palsu kepada banyak lawan jenis. Karena kalau sudah pada buffer, kalian akan kesulitan menentukan pilihan. Hehehe. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Ya, mataneh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax